Nah baiklah untuk upppg ya nanti file yang dibutuhkan itu hanya dua ini yang pertama ini master save exam browsernya yang kedua ini file konfigurasinya silahkan didownload linknya biasanya dikasihkan di panduannya atau bisa dilihat di deskripsi di deskripsi sudah saya sediakan linknya silahkan didownload ini file nya dua ini install dulu SOD nya nil di next-next saja finish nah kalau sudah di install ini konfigurasinya sudah ada logonya karena sudah ada aplikasi save exam browser nya nah setelah terinstall kita jalankan yang nomor dua ini konfigurasinya upppg kita buka saja double-klik masukkan password upppg nah kalau laptopnya sudah terinstall netframework biasanya langsung bisa masuk nah disini nanti pas up nya disuruh memasukkan nomor ujian sama kode validasi nya nanti diberikan saat upppp dan disini ada menu wifi kalau kalau saja wifi rumah mati bisa kita ganti dengan koneksi yang dari tethering hp nah disini ada tombol untuk shutdown atau keluar dari sep jadi kalau laptop bapak ibu tidak langsung masuk ke elemen ini berarti biasanya membutuhkan install netframework terlebih dahulu nah makanya harus dicoba jauh-jauh hari apakah laptopnya sudah bisa masuk ke aplikasinya atau bukan setelah itu untuk install upppg terima kasih Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh